Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji Di channel Eko Pamuji Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara mudah mengupload amprah Ya teman-teman Nah ini teman-teman yang untuk membuat Akun pendataan tenaga nona SN Ini teman-teman Ini banyak yang bertanya nih Bagaimana sih caranya Memisahkan halaman amprah Bagaimana caranya Mengkompres Bagaimana caranya memberi stabilo Di amprah kita ya teman-teman Nah jadi begini teman-teman Ini contohnya amprah ya teman-teman ya Amprah gaji Bulan Januari teman-teman Saya buka dulu Nah ini dia teman-teman Ini contoh amprah gaji bulan Januari Ini adalah halaman pertama Ini ada 12 halaman dalam setiap bulan nih Bulan Januari ada 12 halaman Nah kemudian yang halaman keduanya diambil dari halaman yang ada nama kitanya Dan halaman terakhir diambil yang ada tanda-tanda pejabat Jadi hanya 3 lembar Dalam 1 bulan yang diambil Kali 12 bulan berarti ada 36 lembar ya teman-teman Ini dijadikan 1 file dan tidak boleh lebih dari 4 KB Nah caranya bagaimana teman-teman Oke sekarang caranya teman-teman Yang biasa mudah saya gunakan yaitu saya menggunakan ini teman-teman Namanya aplikasi PDF Merger Nah kalau teman-teman belum punya aplikasi ini di laptopnya Teman-teman bisa download di link deskripsi video ini teman-teman Ini ada linknya teman-teman bisa download di installkan di komputernya Setelah itu teman-teman bisa gunakan ini Untuk menggabungkan Tadi kan amperahnya terpetah ya Bulan Januari, Februari, Mart sampai Desember Nah ini kita gabungkan jadi satu Kemudian kita buang yang tidak perlu Oke ya teman-teman Caranya begini teman-teman Kita buka aplikasinya Oke setelah teman-teman install Teman-teman buka Kemudian teman-teman bisa pilih tambahkan disini Tambahkan mana file yang akan digabungkan teman-teman ya Kita pilih add file Kita ambil file dari Januari Sampai bulan Desember nih teman-teman Oke di blok ya Kemudian open Nah ini sekarang sudah terkumpul semua Amperah dari bulan Januari sampai Desember teman-teman Kemudian teman-teman Disini kita akan mengambil hanya Klik dua kali ya teman-teman disini Hanya halaman 1 Halaman 8 Yang ada nama saya Dan halaman 12 Nah kita hanya akan mengambil Tiga halaman ini teman-teman Ya Oke di setiap bulannya Semuanya sama Saya akan ambil Halaman pertama Halaman 8 Dan halaman 12 Seperti itu Saya akan ambil Saya akan masukkan saja Seperti ini teman-teman Oke Terus teman-teman Sampai bulan Desember Kita lakukan Nah ini gunanya Untuk menggabungkan Dari Januari sampai Desember Dan setiap bulan Kita hanya mengambil Tiga lembar ini teman-teman Nah daripada kita Menyusunnya susah Nah ini yang paling praktis Menurut saya teman-teman ya Sebenarnya banyak cara ya teman-teman Kita coba cari yang paling mudah Oke setelah itu teman-teman Ini sudah kita filter Jadi nanti yang akan Kepetak bulan Januari Nomor halaman 1 Halaman 8 Halaman 12 Seperti itu Nah ini formatnya adalah Empat ya layoutnya Kemudian satu halaman Jadi satu Kemudian Ini kita bisa Buat horizontal bisa Otomatis juga bisa ya teman-teman Saya pilih yang otomatis saja teman-teman ya Nggak mesti harus horizontal Atau landscape ya teman-teman Kan bebas Oke Setelah itu ini filenya Nanti akan tersimpan di desktop Teman-teman ya Saya langsung build aja teman-teman Build Kita tunggu Membuatnya Selesai Sudah jadi teman-teman Nah ini dia amperahnya teman-teman Nah ini filenya Januari Sampai dengan Desember Nah ini masih 10 MB 10 MB ya Biarin aja Nanti kita compress teman-teman ya Kita buka dulu teman-teman Ini kita lihat dulu Ini halaman 1 Di bulan Januari ya teman-teman Kemudian ini halaman Yang ada nama kitanya Ini ada nama saya teman-teman ya Kemudian Yang ini halaman Ketiga Dari bulan Januari Selanjutnya Ini bulan Februari Halaman pertama Kemudian halaman yang ada nama saya Dan halaman Ketiga Atau halaman terakhir teman-teman Itu semua setiap bulan Sampai Karena 12 bulan Berarti ada 36 halaman Oke Sudah jadi teman-teman Kemudian kita lakukan Sudah jadi nih Kita sudah bisa menggabungkan Dan menghapus yang tidak perlu Kemudian kita akan membuat stabilo Di nama kita ya teman-teman Nah Cara yang paling mudah Saya biasa menggunakan ini teman-teman Saya klik kanan Kemudian Tunggu loading Open with ya teman-teman Kita pakai Microsoft Edge Teman-teman Kalau teman-teman pakai Windows 10 Ini setiap Windows 10 Kayaknya sudah ada Secara default sudah ada ya teman-teman Kita klik aja disini Microsoft Edge Oke Sudah jadi teman-teman Ini dia Microsoft Edge nya Nah kalau seperti ini gambarnya teman-teman Teman-teman bisa Putar aja teman-teman ya Ini kan gambarnya putar ya Teman-teman bisa putar sini Putar sini Nah ini dia Kemudian teman-teman bisa berikan Highlight ya Atau stabilo disini teman-teman Ini saya perbesar ya Biar gambarnya jelas Saya misalnya pilih warna kuning Ini ya Kemudian Saya geser aja Di halaman nama saya Ini nama saya ya teman-teman Saya stabilo saja Kemudian lanjut ke halaman 2 Halaman 3 ya Halaman ini Saya stabilo Terusnya teman-teman Yang ada nama kita Di stabilo kan begitu ya Ini kita stabilo Selanjutnya Lagi Ini Dan seterusnya Berarti ada 12 Yang kita stabilo Kalau kurang dari 12 Berarti ada yang Nggak kita masukin teman-teman Itu cara ngeceknya Atau teman-teman bisa Cek ulang ya Untuk memastikan Apakah semuanya Sudah kita stabilo Stabilo ini Tujuannya untuk Mempermudah Verifikator Mengecek data kita Apakah betul Nama kita ada Dalam amprah Ya teman-teman Kita lanjut Lagi Ini Ini bulan berapa tadi Oke Oktober November November Desember Satu lagi ya Ya sepertinya sudah selesai Ya sudah selesai teman-teman Kalau sudah kita berikan Highlight atau stabilo ya teman-teman Kemudian Kita simpan teman-teman Pilih yang disini Save as Kita simpan ulang Menjadi Namanya File yang sama Atau file lain Boleh ya teman-teman Saya akan save as Di mana ini Tunggu loading Nah ini save as Saya buat Januari 2017 Itu nama filenya Yang saya akan buat ya teman-teman Oke teman-teman Oke sudah Kemudian saya save Dalam bentuk PDF Nanti filenya akan ada di desktop Sudah save aja Sudah selesai teman-teman Kita close Nah ini dia teman-teman Filenya sudah jadi teman-teman Sudah kita stabilo Tetapi masih 10 MB teman-teman Bagaimana cara mengkompresnya Sekarang yang ketiga adalah Bagaimana cara kompres teman-teman Nah cara kompres Saya biasa menggunakan Banyak sekali aplikasi ya teman-teman Kita bebas sudah pakai apa aja Tapi untuk kali ini memang Extra dari 10 MB Harus dijadikan Kurang dari 2 MB Jadi kan harus Kualitas High ya teman-teman Nah ini saya pakai Namanya PDF Hypercompress teman-teman Teman-teman bisa Searching saja di googling APPDF.com Hypercompress Ya teman-teman Kemudian teman-teman bisa pilih File yang akan di kompres tadi Ya Filenya tadi Saya letakkan di desktop ya teman-teman Oke agak lama ini Laptop saya teman-teman Loadingnya Iya Lampas sekali Oke Saya tadi simpannya di desktop Ini dia Januari 10 MB Saya open Kita tunggu prosesnya teman-teman Ini prosesnya Akan mengkompres Dari 10 MB Menjadi Di bawah 2 MB Seperti itu Oke 80% 83% Kita tunggu saja teman-teman Ini biasanya Tergantung sinyal ya Kalau sinyalnya kuat cepat juga Oke kita tunggu Oke sudah teman-teman Sampai disini Kita ambil yang Sangat tinggi teman-teman Kenapa? Karena ini Extra ya Kemudian kita kompres Kita tunggu proses Sedang mengkompres ya Mengkompres tadi Pertama tadi mengunggah ya Nah sekarang mengkompres Mengkompres menjadi Hyper Atau paling Sangat Sangat tinggi tadi ya Dengan Sangat luar biasa Supaya kompresnya itu Menjadi di bawah 2 MB Teman-teman Kita tunggu saja teman-teman Prosesnya Ini bisa cepat Bisa lambat Tergantung sinyal juga ya Teman-teman Ya kita Sabar aja Kita tunggu Daripada Kita menggunakan Aplikasi yang lain Yang cepat Tapi ternyata Hasilnya kurang maksimal Nah ini teman-teman 80% 88% Lebih kecil Dari 10 MB Menjadi 1,2 MB Oke ini kan Sudah bisa ya Teman-teman Di bawah 2 MB Sebenarnya kita download saja Nah ini dia teman-teman Hasilnya Akan tersimpan Di download ya teman-teman For the download Ini dia Januari Size nya Teman-teman bisa perhatikan Size nya yang tadinya 10 MB Sekarang bisa menjadi 1,2 MB Nah ini sudah siap Kita upload teman-teman Oke seperti itu teman-teman Sangat mudah bukan Selamat mencoba Semoga sukses teman-teman Salam dari saya Eko Pemujian Jangan lupa teman-teman Subscribe Channel ini Kalau teman-teman merasa Sangat berguna Bermanfaat Channel ini Dan teman-teman boleh share Ke teman-teman yang lain Supaya Teman-teman yang lain Juga dapat menerima manfaat Dari video ini Dan juga teman-teman Dapat tentunya Dapat memberikan kemudahan Bagai teman-teman yang lain Semoga Eko Sukses teman-teman Oke salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!